Till he seen you cry Ya, breakdown lagu ini cukup simple, hanya ada opening, verse, bridge, dan closing. Kita mulai dengan membuka filenya. Pertama kita akan pilih alat musik dan tentukan track-nya ya. Yang paling atas pertama ada gitar akustik, di bawahnya ada gitar akustik lagi yang kadang-kadang saya pakai untuk merge nantinya. Lalu ada gitar elektrik, di bawahnya ada bass, di bawahnya lagi ada drums. Lalu ada suara voice-nya John, voice-nya George, paling bawah voice-nya Paul, dan di bawah lagi ada satu track gitar klasik untuk bagian closing untuk melodinya. Lanjut ke bagian parameter, tempo 120, time signature 4 per 4, key signature C. Walaupun ada asli lagu ini di D, kenapa saya pilih C? Simple, karena suara saya nggak nyampe. Untuk opening ini, kita akan sedikit modifikasi nada dari gitar akustiknya. Kita mulai dengan buka piano roll, lalu kita edit seperti ini. Sehingga akan terdengar ada nada yang berbeda. Setelah selesai mengedit piano roll, kita tutup. Selanjutnya kita hanya memainkan chord saja, 2 chord per bar, seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di bagian elektrik gitar perlu diperhatikan cara strummingnya ya. Perhatikan contoh berikut ini. Untuk strummingnya, kalau hasilnya benar akan seperti ini kira-kira bunyinya. Terima kasih telah menonton! 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 Nah, untuk bagian belakangnya perlu kita edit sedikit karena disitu ada bass drum dan cymbal. yang perlu di edit sebetulnya timingnya ya yang agak-agak awkward tidak pas di dalam bar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih 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 Terima kasih